Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara menentukan faktor persekutuan dari 48 dan 24 ya silahkan diperhatikan Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari faktor dari 48 dan 24 terlebih dahulu Caranya bagaimana yaitu mencari 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 48 serta 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 24 Kita satu-satu 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 24 berapa aja? 1 dikali 48 48 2 dikali 24 hasilnya 48 berapa lagi? 3 kali berapa? 16 hasilnya 48 4 dikali berapa? 4 kali 12 48 masih ada lagi tidak? Masih ada berapa? 6 dikali 8 hasilnya 48 Sudah tidak ada lagi ya Kita cari 2 angka yang apabila saling dikalikan menghasilkan 24 1 dikali 24 hasilnya 24 2 dikali 12 hasilnya 24 3 dikali 8 hasilnya 24 4 dikali 6 hasilnya 24 Faktornya yang mana Kak? Faktor dari 48 dan 24 yaitu angka-angka yang ada di dalam perkalian tersebut Faktor dari 48 Perhatikan angka-angka yang ada di dalam perkalian 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 24, dan 48 Sekarang yang 24 Berhatikan angka-angka yang ada di dalam perkalian 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Lalu faktor persekutuannya yang mana Kak? Yaitu angka-angka yang sama 1, 2, 3, 4, 8, 12, dan 24 Ya Maaf Kakak ada yang kelewatan tadi ya 1, 2, 3, 4, disini ada 6 ya harusnya ya 6, 8, 12, 16, 24, dan 48 Maaf kelewat ya Intinya faktor dari 48 yaitu angka-angka yang ada di dalam perkalian Faktor persekutuannya yaitu angka-angka yang sama Berarti berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Semoga kalian faham Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh